Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada TNB jadi jadi mohon maaf suaranya ada musik itu kita akan mengintip gimana nampakannya asal magam penyaknya kepada saya ceritakan oke mari kita mulai karena disini juga agak berisik maaf suaranya kalau agak berisik ya oke mari kita les ini dia pelet nampakannya disana tuh gara-randeng dari pagi gak bisa tidur jadinya oke oke seperti biasa oke kita mulai dari bawah orai 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 musik sampai kesini satu dua tiga nah ini penampakan yang depan ini pintunya pintu masuknya pintu masuk di belakang ini saya nggak bisa masuk ya takutnya nanti ada penampakan-penampakan yang di belakang ada panas ini baik sedikit ke atas ada suro masih bagian belakang jadi masih bagian belakang yang teman-teman ini bagi depan oke saudara penampakan yang seperti ini nah ini oke penampakan yang dari dua ini depan ya lantai dua oke 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 terima kasih ini penampakan gampur tanah ayo let's go let's go let's go cemuran biasa bujang 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 saya ga bisa masuk ya kurang lebih seperti itu lah ini penampakan tada ini pun ada asrama juga tapi ini saya belum masuk itu asrama hilang hilang objek ya jadi orangnya semua masuk kosong saya ga boleh masuk kita punya ada sesuatu ya di atas ini tanah gimana kan mas ya mantap kan ini tanah bujang bersih wah wah yahud penampakan oke ke atas sedikit panas sudah oke sang pintunya ada ke atas ada oh tadi saya oh tadi saya ga ke atas itu lubang lah oke ini penampakan 25 ini depannya ini depan oke kita naik sedikit aja ya saya ga boleh masuk ini sebab nanti takut dicurigai oke jangan sebab 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 ini ini seperti ini seperti ini seperti ini kalau sudah ini ini lantai kedua ini surang tadi masjid ini yang tadi di bawah yang pertama kita masuk ini ini lantai ini dari depan oke nampak biar rampak dari sini wah dari ini penampakannya dari depan ini yang bawah ini yang bawah ini yang kasih seramah tempatan pemandu eh supir logistik ada di sini orang-orang orang-orang pun saya ga berani masuk security di sini log pemandu di sini juga supir-supir oke kita tunjuk ke atas satu lagu di atas ini ada cemuran yang biasa lalu ke sana kamar randi ada lagi di dalamnya satu asrama lagi itu asrama hilang ya tapi saya ga berusaha gitu kosong orangnya tengah kerja oke kita nih ke atas jalan-jalan 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 di atas seperti itu oke kita lanjut naik ke atas hari kita jalan-jalan dari atas oke saya saya kalau banyak tidur ga bisa masuk karena takut ada yang sedikit parno tau sendiri kalau gue jangan tidur oke jadi kira-kira penampakannya seperti itulah ini ini tempat pemprosesi kuah jadi ini tuh tempat pemprosesan kuah-kuah kuah-kuah yang sate gue disini tapi sekarang sudah ada pabriknya di atas di atas yang lebih besar ini sudah mau putih nah ini udah di atas ya kereta-atah dari bawah itu security ada di bawah sekarang itu sudah naik ke atas nampakannya seperti ini di atas sereng 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 oke teman-teman masih kira-kira ini 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 itu kantor ya office-nya kita ini office-nya sebesar ya ini office-nya dari sini sini sampai ke sini sampai ke ujung ini tuh office kantornya ya oke kantor ini di sini rumah pengarah semua ya bos-bos kami disini rumahnya sampai ke sana kami pun gak boleh masuk saya pun gak berani ini ini disini nah ini tempat parkir orang-orang office ya oke jadi orang-orang office tuh parkirnya disini pekerja tempatan 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 ini dari semua parkirnya disini banyak pekerja office tuh lebih dalam seratus lebih lah itu ada seratus lebih banyak lah banyak yang menguruskan kami orang ini banyak sekali ini mobilnya ini yang ada disini ini yang sebetulnya gak boleh mendekat ke situ ini asrama perempuan ini asrama kontre 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 ku apa ya kontre ku eh kak ah nah ini asrama perempuan di haram band tidak boleh masuk ya oke cuma penampakannya macam ini ya itu kanta saya yang cantik ini sebetulnya tidak boleh mendekat ya juga ada musim oke pas itu ini ada taman taman itu kawasan rumah pengarah kawasan rumah pengarah kawasan rumah pengarah kawasan rumah pengarah ini dibelakang ada lagi satu asrama itu semacam rumah kontrakan lah kesini tapi itu orang-orang orang-orang tempatan yang memaksewa disini ada maksewa disitu ada lagi ada macam ini kita boleh masuk jadi sampai dulu penampakannya aduh sampai disini sudah selesai ini ada awan-awan baru sampai salah satu penghuni rumah rumah kontrakan salah satu penghuni oke sekarang kita kemana sekarang kita balik ke tempat asal tadi oke turun ada satu dua tiga tiga itu cewek-cewek itu bujang perempuan bujang nah disana ini papa kontrak sebetulnya ada lagi dua asrama lagi yang tersembunyi tapi itu tersembunyi susah ada di bawah sana di tempat yang tempat pekerosanku nah itu dia ada ada asal lamanya sendiri tapi itu tak banyak ada dalam mungkin ada 10 ke 20 gitu nah sekarang kita turun ke tempat asal oke ke bawah ayo kita sama goyang dua jari nah ini kan penampakannya komprosesan bersih kan steril sangat-sangat steril sangat-sangat steril nah ini sebelah kanan sebelah kanan kurang kurang panas pak jalan-jalan nih pak nah sekarang kita ada tempat ke atas ini disini disini tuh sebetulnya ini lokasi ini lokasi lapang lapang poli kami semua pasifat disini sediakan sampai-sampai lapangan untuk main poli pun dibuatkan disini tapi sekarang digunakan untuk tempat lelongan barang-barang bekas yang yang sudah gak dipakai jadi penampakan seperti ini barang-barang yang gak kepakai itu disimpan disini untuk dilelong dijual barang-barang bekasnya ini dijual aduh takut ada ular ini penampakannya seperti ini biasanya kalau ini dipakai untuk lapangan poli ini tiangnya masih ada ini untuk jaman dulu itu memang ramai disini sekarang sudah kurang beraktifitas nah aduh saya sedikit berisik di bawah masih berisik nah ini penampakannya itu tidak seramah untuk orang-orang berpatah saya pun tidak berisik untuk orang-orang nah ini pesang bas ini penambakan terminal ini kalau pagi ini penuh tapi sekarang sebenarnya sudah jalan ini ada full truck ini yang untuk kalau ada karnival untuk full truck ini untuk jualan ini ini mobil pengurus-pengurus jadi pengurus ini mobilnya mobil inventories seperti itu oke bro kita turun lagi ke bawah ke tempat asal nah ini penampakan putin oke sekarang juga ini penampakan dan itu dibawa ini kosong ini kesini jadi disini itu ada taman taman pojok oke taman pojok asik kan ini disini ada taman pojok ada taman pojok bobon temen ini cuma kurang terlurus malum ini ada golemnya ada golemnya selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nampakkan jadi tadi ada satu dom yang terpisah satu-satu kan ada tadi saya di konjur dulu ada satu panjang yang terpisah itu miliknya rp ini ada ada rp-nya setiap setiap jadi kalau ada apa-apa nanti yang ditangguh itu ada rp-nya lagi sedia dengan baik terima kasih sudah ikuti video saya mudah-mudahan Hai kemampaan untuk teman-teman itu saya sangat lihat sampai ke sini itu saya terima kasih ya selamat menikmati kalau kita balik